Penggawa Garuda Muda menggelar latihan pamungkas jelang hadapi Tim Nasional Filipina pada Laga Perdana ASEAN U19 Boys Championships. Latihan dipimpin langsung oleh pelatih Indra Syafri di lapangan Tor Surabaya. Tim Nas U19 akan melakoni Laga Perdana ASEAN U19 Boys Championships melawan Tim Nasional Filipina pada Rabu 17 Juli 2024 di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya. Persiapan dilakukan dengan matang demi meraih hasil maksimal. Ditemui pada latihan terakhir menjelang Laga Perdana menghadapi Filipina, pelatih Tim Nasional U19 Indra Syafri menegaskan kunci keberhasilan pada suatu kompetisi terletak pada pertandingan pertama. Ia menargetkan pasukan Garuda Muda mampu menyapu bersih semua poin pada pertandingan babak penyisian grup A melawan Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Untuk bisa lolos otomatis ke babak selanjutnya. Pertandingan pertama lawan Filipina, saya sudah bicarakan semua pemain, kita harus benar-benar siap dan fokus untuk bisa mengambil poin. Karena di grup A ada 4, main 3, 3-3nya harus menang. Kalau ingin lolos secara langsung tidak dari 3 terbaik. Fit semua dan bisa dilihat sendiri tidak satu pun pemain yang cedrak dan mereka dalam top performance.